Bukan hanya selingkuh, inilah empat dosa besar suami terhadap istri yang sering tidak disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah, para pecinta channel Hana al-Muti'ah yang dirahmati oleh Allah SWT. Dosa adalah perbuatan, perkataan, pikiran, atau niat yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan syariat Allah SWT. Bukan hanya selingkuh dan tidak memberi napkah saja. Ada beberapa hal lain yang jadi dosa suami terhadap istri, namun kerap tidak disadari. Perlakuan itu dianggap sepele, namun berakibat buruk bagi kehidupan berumah tangga. Hal itu beliau beberkan dalam kanal Youtube Kalam, kajian Islam yang diunggah pada tanggal 9 November 2021 lalu. Gusbaha menjelaskan empat dosa suami pada istri yang dibenci oleh Allah SWT. Yang pertama, suami yang banyak tingkah ketika sudah punya banyak harta. Dosa suami yang pertama adalah banyak tingkah ketika ia memiliki harta. Sikap suami yang melewati batas itu, suami awalnya senang pada perempuan ini atau istrinya yang sekarang. Kalau sudah kaya, banyak harta, beda sikapnya sudah berubah. Tingkahnya semakin banyak, kata-katanya semakin kasar. Kata Gusbaha, Allah murka dengan suami yang seperti ini. Kedua, suami yang tidak bisa bersikap adil ketika ia berpoligami. Telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda. Barang siapa yang memiliki dua orang istri, lalu dia lebih cenderung kepada salah seorang di antara keduanya. Maka dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan sebelah tubuhnya dalam keadaan miring. Katanya, isi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidhi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibn Majah. Dalam hadis tersebut, jelas bahwa suami harus bersikap adil pada istri pertama dan kedua. Dosa suami pada istri ini, kata Gusbaha, paling dibenci Allah s.w.t. Banyak para lelaki atau suami yang hanya bernapsu berpoligami. Namun, banyak sekali yang belum mampu menerapkannya. Hingga akhirnya hanya mencoreng nama poligami itu sendiri. Ingatlah surat An-Nisa, Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, Maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang. Tiga, ialah suami yang mendiamkan istrinya hingga menggantungkan nasib istrinya. Allah sangat murka dengan suami yang menggantungkan nasib istrinya. Dosa suami pada istri ini, kata Gusbaha, Sangat tidak menunjukkan kualitas seorang suami. Seolah menjadikan perempuan seperti barang gantungan, kata Gusbaha. Lantas, apa yang dimaksud dengan Gusbaha tersebut? Kehidupan berumah tangga yang dijalani oleh pasangan suami istri, Pastilah memiliki berbagai kendala yang dilalui. Namun, seberat apapun, Tidak boleh seorang suami mendiamkan istrinya hingga terluntang lantung. Di dalam Al-Quran, tepatnya di surat An-Nisa ayat 19 menjelaskan, Hai orang-orang beriman, Tidak halal bagi kamu mempulsakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali, bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, Maka bersabarlah, Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikannya padanya kebaikan yang banyak. Quran surat An-Nisa ayat 19 Maka dari itu, Sebagai seorang suami, Kalian harus memperlakukan istrimu dengan baik, Dan jangan menyakiti istri, Baik itu secara fisik, Ataupun secara fisikis. Yang keempat, Ialah suami yang bersikap tidak jelas. Dalam membangun rumah tangga, Tentunya tidak mudah. Kemarahan dan perbedaan pendapat, Pasti akan selalu terjadi. Kemarahan suami hingga menggantungkan nasib istrinya ini, Mendapat murka Allah Ta'ala. Karena suami tidak kunjung memberikan sikap yang jelas pada istrinya, Atas pernikahan yang mereka jalani tersebut. Allah murka kalau memang begitu, Lebih baik kamu melanjutkan pernikahannya, Atau dirawat, Atau sekalian diceraikan, Tegas Gusbahak. Dari pemaparan beliau, Seharusnya suami dapat menyadari, Dan menghindari dosa-dosa suami pada istri tersebut, Agar hubungan rumah tangga, Semakin baik, Dan tidak mengundang murka dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suami istri tersebut, Hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janganlah seorang suami yang beriman, Membenci istrinya yang beriman, Jika dia tidak menyukai satu ahlak darinya, Dia pasti meridoi ahlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW, Senantiasa memberikan wasiat, Agar berbuat baik kepada kaum wanita, Dengan menyadari kondisi wanita, Secara psikologis tersebut, Terima kasih telah menonton!